Renungan pagi Bapak kita peduli oleh LNG White 27 Oktober 2019 mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami Pagi hari ini kami boleh bangun dan berbakti dan kami berterima kasih dan kiranya sebagaimana kami berbakti, membaca firmanmu serta nasihat penubuhan, kiranya rohmu, rohmu ya Yesus, menguasai kami agar masing-masing kami boleh mengerti dan pekabaran ini mengubahkan hidup kami Beserta kami sepanjang hari ini, gendakmu yang jadi, ampun dosa kami, saya berdoa dalam nama anakmu, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami, Amen Renungan hari ini berjudul Kita memiliki jaminan berkat itu Ayat inti terdapat dalam Ibrani 13 ayat 5 Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Kita hanya memiliki satu kehidupan untuk dijalani Dan melalui hubungan kita setiap hari dengan Allah Di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus Kita memiliki pertahanan hidup yang konstan dalam melakukan segala sesuatu yang akan mewakili Kristus kepada dunia Kita mungkin tidak memiliki kenyamanan yang dimiliki oleh beberapa orang dalam kenyamanan dan kemudahan surgawi Tetapi kita memiliki jaminan berkat yang Kristus berikan kepada murid-muridnya yang percaya Kepada mereka ia berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada Yonah 14 ayat 1-3 Kata-kata berkat Kita boleh menerima dia ke dalam hati kita Dan bagi kita ia menjadi pengharapan dan keberanian dan kasih karunia yang memelihara Tuhan ingin kita percaya sepenuhnya kepada dia Kemudian kita dalam keseterhanaan iman kita Akan percaya bahwa Kristus akan melakukan bagi kita semua yang ia telah janjikan Biarlah semua datang kepada Kristus Dalam jaminan penuh bahwa ia akan melakukan semua yang ia telah janjikan Kita tidak dapat menyenangkan juruselamat kita lebih daripada memiliki iman terhadap janjinya Kemurahan hatinya bisa mendatangimu Dan doa-doamu bisa menemui dia Tidak ada yang bisa memutuskan jalur komunikasi ini Kita harus belajar membawa semua kebimbangan kepada Yesus Kristus Bahwa ia akan membantu kita Ia akan mendengar permohonan-permohonan kita Kita bisa datang kepada dia dalam jaminan iman yang penuh Tidak ada keraguan-keraguan karena dialah jalan kehidupan Semakin kita mendesak permohonan kita kepada tahtanya Maka makin yakin kita akan menerima terus-menerus kasih karunia besar dari Tuhan kita Yesus Kristus Anda tidak memberi kekuatan kepada jalan yang Anda tempuh dengan memiliki iman Tetapi Anda bertambah dalam kekuatan dan dalam jaminan Karena Anda memiliki penuntun tepat di sisimu Dan Anda bisa meminta dia dengan iman sempurna untuk menuntun langkahmu dengan benar Kemudian Percayalah kepada Yesus Kristus untuk menuntunmu langkah demi langkah di jalan yang benar Anda dapat memperoleh jaminan dan kekuatan pada setiap langkah ke depan Karena Anda dapat diyakinkan bahwa tanganmu berada di tangannya Anda dapat berlari dan tidak lelah Anda bisa berjalan dan tidak pingsan Karena Anda menyadari dengan iman bahwa tanganmu ada di tangan Kristus Anda tidak akan terbenam dalam kekecewaan Karena Anda terus mengenal Tuhan Percaya kepadanya Anda akan memiliki jaminan bahwa dia tidak pernah meninggalkan mereka Yang sepenuhnya Percaya padanya adalah penolongmu yang tetap Berlaku dalam Tuhan Renungan hari ini dikutip dari Surat nomor 313 tahun 1905 Yang Yahweh tulis untuk cucunya Mabel Jadi ini surat dari Oma Ellen kepada cucu Mabel Yahweh memberikan nasihat kepada cucunya Pentingnya berhubungan dengan Allah melalui anaknya Dan bergantung kepada anak Allah dalam menjangkau jiwa Oma Ellen memberikan nasihat berikut ini Dalam suratnya Nomor 313 1905 paragraf 3 Kristus adalah hidup dan terang dunia Adalah upaya khusus setan untuk memadamkan terang itu Yang bersinar di tengah kegelapan moral Tetapi untuk semua orang yang menerimanya Diberinya kuasa Supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Johan 1 ayat 12 Anak-anak Allah Sungguh suatu kehormatan istimewa Memiliki anugerah untuk menang Suatu sukacita akan datang bagi semua Yang akan percaya bahwa Kristus adalah penebus pribadi mereka Bahwa ia telah penebus mereka Melalui penderitaan dan kematiannya sendiri Dan kita yang dikasihi Bukankah seharusnya kita Menganggapnya sebagai hak istimewa yang besar Untuk mengakui Kristus melalui Kehidupan yang teratur Dan percakapan yang saleh Kita sebagai anak-anak Allah Seharusnya menjadi terang Sebab mereka yang percaya kepada Yesus Menjadi anak-anak Allah Dan karena Yesus adalah terang Kita menjadi saluran terang itu Kepada sesama Melalui kehidupan kita Dan percakapan kita Karena itu renungan hari kita Renungan kita hari ini menyatakan Dalam Bapak kita peduli Alaman 317 paragraf 1 Kita hanya memiliki satu kehidupan Untuk dijalani Dan melalui hubungan kita Setiap hari dengan Allah Bagaimana? Di dalam dan melalui kebaikan Tuhan Yesus Kristus Kita memiliki pertahanan hidup Yang konstan Dalam melakukan segala sesuatu Yang akan mewakili Kristus Kepada dunia Untuk menjadi terang bagi dunia Kita harus berhubungan Dengan Allah setiap hari Dan itu di dalam Dan melalui Yesus Kristus Inilah cara yang benar Dan terjamin Dikatakan Kita mungkin Tidak memiliki kenyamanan Yang dimiliki oleh beberapa orang Dalam kenyamanan Dan kemudahan dunia Tapi kita memiliki Jaminan berkat Yang Kristus berikan kepada Murid-muridnya yang percaya Nah, apakah jaminan berkat tersebut? Yesus Kristus tentunya Renungan kita hari ini berkata Dalam Bapak Kitab Luli Halaman 3.1.7.2 Kita boleh menerima dia Kemana? Kedalam hati kita Siapa dia ini? Yesus Kristus Dan bagi kita Ia, yaitu Yesus Menjadi pengharapan Dan keberanian Dan kasih karunia Yang memelihara Mengapa menerima Yesus Dalam hati Menjadi jaminan berkat Bagi kita? Dalam surat tersebut Oma Ellen Menceritakan Kepada cucunya Bagaimana Yesus Dapat merasakan Kesedihan Murid-muridnya Karena tidak lama lagi Dia akan mati Dan kembali Nantinya setelah bangkit Kembali ke surga Yesus kemudian Memberikan penghiburan Kepada murid-muridnya Dan Oma Ellen Mengutip Yohannes 14 Ayat 1-6 Yang berbunyi Janganlah gelisah hatimu Ini kata-kata penghiburan Dari sang penghibur Percayalah kepada Allah Percayalah juga Kepadaku Di rumah Bapakku Banyak tempat tinggal Jika tidak demikian Aku tentu Mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ Untuk menyediakan tempat bagimu Dan apabila aku telah Pergi ke situ Dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang Kembali Dan membawa kamu ke tempatku Supaya di tempat Dimana aku berada Kamu pun berada Dan kemana aku pergi Kamu tahu jalan ke situ Kata Thomas Kata Thomas kepadanya Tuhan Kami tidak tahu kemana Engkau pergi Jadi bagaimana kami tahu Jalan ke situ Kata Yesus kepadanya Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Tidak seorang pun Datang kepada Bapak Saya ulangi Tidak ada Tidak ada Seorang pun yang datang Kepada Bapak Kalau tidak Melalui aku Inilah makna Dari berhubungan Setiap hari Kepada Allah Di dalam dan Melalui anaknya Sebab Yesus Kristus adalah Satu-satunya jalan Kepada Bapak Tidak ada yang lain Dan dengan memiliki Yesus Di dalam hati kita Maka kita terhubung Kepada Bapak Itu sebabnya Yahweh katakan Dengan Tadi ya Dengan memiliki Yesus dalam hati Kita menerima Kasih karunia Yang memelihara Sustaining Grace Karena Oma Elet lanjutkan Biarlah semua Datang kepada Juru Selamat Dalam jaminan penuh Bahwa ia akan Melakukan semua Yang ia telah janjikan Bagaimana Menerima Kristus Kedalam hati Sebagaimana Pelajaran-pelajaran Sebelumnya Yesus hadir Dalam hati kita Melalui Kasih karunianya Yaitu Kehadiran Rohnya Dalam hati kita Itulah sebabnya Yesus jelaskan Tentang sang penghibur Kepada murid-muridnya Yaitu tentang dirinya Yang akan Kembali kepada mereka Namun Bukan secara fisik Jasmani Manusia Tetapi secara roh Yesus lanjutkan Dalam pasal yang sama Yohanes 14 Ayat 18-20 Aku tidak akan Meninggalkan kamu Sebagai Yatu-Yatu Aku datang Kembali Kepadamu Perhatikan bagaimana Yesus melihat Kesedihan murid-muridnya Dan dia rindu Untuk terus bersama mereka Menguatkan mereka Menghibur mereka Sebab nanti Dia mau hidup Bersama-sama dengan mereka Jadi dia bilang Saya tidak akan Tinggalkan kalian Sebagai Atim-Piatu Aku datang Kembali Kepadamu Tapi lihat Perhatikan Ayat 19-20 Tinggal sesaat lagi Dan dunia Tidak akan melihat Aku lagi Tetapi Kamu Melihat aku Sebab aku Hidup Dan kamu pun Akan hidup Pada waktu itulah Kamu akan tahu Bahwa aku Di dalam Bapaku Dan kamu Di dalam aku Dan aku Di dalam kamu Karena Yesus Tidak lagi dilihat dunia ini Secara fisik Dia akan kembali Tapi murid-murid akan lihat Bagaimana caranya? Kehadiran Yesus secara roh Dunia tidak bisa lihat Tapi murid-murid bisa lihat Kenapa dan kapan? Karena Yesus Akan kembali Melalui kehadiran rohnya Bagi mereka Yang tidak mengenal Yesus Tidak akan mengenal Saya ulangi Bagi mereka Yang tidak mengenal Yesus Tidak akan mengenali Kehadiran roh tersebut Namun bagi mereka Yang mengenal Mengenal Yesus Akan tahu Kehadiran roh tersebut Itu sebabnya Yesus berkata Pada ayat 20 Pada waktu itu Nah kapan itu? Pada hari Pentecostal Murid-murid akan tahu Bahwa Yesus telah kembali Secara roh Yaitu dengan cara Yesus dalam Bapak Dan murid-murid dalam Yesus Dan Yesus dalam murid-murid Inilah jaminan berkat itu Inilah pentingnya terhubung Di dalam dan melalui Yesus Sebab Yesus satu-satunya Jalan kepada Bapak Bapak dalam Yesus Dan Yesus dalam kita Perhatikan perkataan Murid Yesus berikut ini Masih dalam pasal yang sama Pasal 14 Ayat 22-23 Judas yang bukan Iskariot Berkata kepadanya Tuhan Apakah sebabnya Maka engkau hendak Menyatakan dirimu Kepada kami Dan bukan kepada dunia Jawab Yesus Jika seorang mengasihi aku Ia akan menuruti firmanku Dan Bapakku Akan mengasihi dia Dan kami Akan datang kepadanya Dan diam Bersama-sama dengan dia Murid Yesus ini Tidak bertanya Tuhan Siapakah dia Yang akan datang Tidak Judas tidak tanya itu Itu bukan pertanyaannya Tapi yang dia tanya adalah Apa sebabnya Atau dalam bahasa Inggrisnya Lebih jelas lagi Bagaimana caranya Yesus datang Memujudkan dirinya Kepada mereka Bagaimana caranya Yesus Engkau memujudkan dirimu Kepada kami Katanya dunia tidak lihat Judas tahu Bahwa yang datang adalah Yesus Bukan oknum lain Tapi bagaimana caranya Ini yang dia tidak mengerti Sebab Yesus bilang Dia akan pulang Tapi kembali Namun bukan secara fisik Bagaimana caranya Yesus jawab Ayat 23 Siapa mengasihi Yesus Dan menurut kepadanya Maka Bapak akan mengasihi Orang tersebut Kenapa Kembali Karena Yesus Satu-satunya jalan kepada Bapak Sehingga kita mengasihi jalan itu Jalan kepada Bapak itu Bapak tentunya mengasihi kita Dan melalui jalan itu Yesus lanjutkan Kami akan datang kepadanya Dan diam bersama-sama dengan dia Nah siapakah kami ini Ya Bapak dan anak Tidak ada oknum lain Cuma dua itu Tidak heran Oma Ellen nasihatkan kepada cucu Mabel Bahwa Kita hanya punya satu kehidupan Untuk dijalani Dan kita harus berhubungan dengan Bapak Setiap hari Bagaimana caranya Di dalam dan melalui anaknya Yesus Kristus Inilah jaminan berkat itu Bapak dan anak Diam di dalam kita Melalui kehadiran Roh anak Allah Dalam hati kita Nah apa bagian kita? Renungan kita hari ini mengatakan Dalam Bapak kita peluli Halaman 317 Paragraf 3 Kita tidak dapat Menyenangkan juruselamat kita Lebih daripada Memiliki iman Terhadap janjinya Kita menerima Kristus Dalam hati kita Hanya melalui iman Itu sebabnya Jaminan berkat ini Bisa jadi bagian kita Hanya oleh iman Karena Paulus berkata Dalam Efesus 3 Ayat 17 Ingat baik-baik Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu Dan kamu berakar Serta berdasar Di dalam kasih Bagaimana Kristus diam di dalam hati kita Paulus juga menyatakan Dalam Galatia 4 Ayat 6 Perhatikan hubungannya Dan karena kamu adalah anak Maka Allah telah menyuruh Roh anaknya Kedalam hati kita Yang berseru Ya Aba Ya Bapak Jelas sekali Inilah jaminan berkat itu Oma Ellen menjelaskan Dalam renungan hari ini Anda memiliki penuntun Tepat di sisimu Siapa dia? Yesus Kristus Dia akan tuntun langkah kita Dengan benar Sebab dialah firman Yang menjadi pelita Dan terang bagi jalan kita Dan dia sendiri adalah Jalan itu Kita berjalan di dalam Yesus Kita dijamin Berjalan di jalan yang benar Sebab dia juga Adalah kebenaran Karena jangan ragu lagi Oleh iman Terima Yesus Kristus Dalam hati kita Dengan kehadiran rohnya Karena itulah Jaminan berkat bagi kita Yang percaya Kepada Bapak Dan kepada anaknya Kita jadi terang Dan saksi bagi sesama Agar mereka Dapat menerima Dan merasakan Jaminan berkat yang sama Yaitu kehadiran Bapak Dan anak Dalam hidup mereka Tuhan memberkati Saya bawa dalam nama Yesus Amen Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Alah pencipta Langit dan bumi Laut dan segala isinya Alah yang maha besar Maha kuasa Sumber segalanya Yang kami sembah selalu Hanya Melalui satu jalan Anakmu yang tunggal Yesus Kristus Terima kasih atas Janji Jaminan berkat Yaitu melalui kehadiran Roh anak Allah Dalam hati kami Sebab itulah Kekuatan Keberanian Pengharapan Kasih karunia Yang memelihara Yang menolong kami Menjadi saluran terang Bagi sesama Untuk memancarkan terang itu Agar mereka datang Kepada terang yang sesungguhnya Yaitu Yesus Kristus Dan biarlah melalui kekuatan ini Kami selalu menjadi saksimu Di dunia ini Tolong kami ya Bapak Beserta kami ya Yesus Kendakmu yang jadi Bagi kami sepanjang hari ini Ampuni kami akan Dosa dan salah Karena kami berdoa Hanya melalui satu nama Nama anak Allah yang tunggal Yesus Kristus Yang adalah Tuhan Dan suruh selamat kami Amen